Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan ini akan bagikan sebuah tutorial cara penjumlahan beda sheet di Microsoft Excel misalnya kita akan menjumlahkan data pada sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet 4 dan hasil penjumlahannya berada pada sheet 5 untuk menjumlahkannya di sini kita klik kemudian pada formula bar kita ketikkan sama dengan sum burung buka masuk ke sheet 1 setelah itu pilih data yang akan dijumlahkan kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard setelah itu pilih sheet terakhir yang akan dijumlahkan yaitu sheet 4 selanjutnya pada formula bar ketikkan kurung tutup kemudian kita enter maka secara otomatis akan masuk ke sheet 5 untuk hasil penjumlahan bagian bawahnya tinggal kita tarik ke bawah demikianlah tutorial kali ini saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh